Beralih kesorotan lain, KPK memanggil Hasto sebagai saksi kasus korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Hasto sebelumnya juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus lain di perkara buronnya Harun Masiku, tersangka suap penggantian anggota DPR tahun 2019. Memanggil Hasto di dua kasus, KPK membantah tengah membidik Hasto. Pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya dua, tiga perkara yang berbeda itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa, kan? Enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Sementara di kasus Harun Masiku, Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi pada bulan Juni lalu. Dalam pemanggilan itu, pihak Hasto memprotes penyidik KPK saat semua barang yang dibawa asisten Hasto yang bernama Kusnadi disita penyidik. Kejadian itu membuat Kusnadi melaporkan penyidik KPK, Rosa Purbobekti ke polisi, LPSK, dan Komnas HAM. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan akan datang bila kembali dipanggil penyidik KPK untuk kasus pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Hasto menyatakan saat itu harus hadir untuk acara PDI Perjuangan menghadapi kontestasi pilkada. Soal sebagai konsultan di kasus tersebut, Hasto menyatakan di kartu penduduknya memang tertulis sebagai konsultan. Tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah konsulting, maka satulis konsultan belum saya ubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang.